. Direkturat Kepolisian Perairan Korpo Lairut Baharkam Polri melalui kapal polisi Bisma 8001 menangkap dua kapal ikan asing berbendera Vietnam di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kasuk Dit Gakum Dit Polair Korpo Lairut Baharkam Polri, Kombes Iwayan Suparta Yadnya menyampaikan, bahwa kronologi penangkapan tersebut berawal saat Kepi Bisma 8001 yang dikomandani oleh HKBP Darsuki melakukan patroli di perairan Laut Natuna Utara mendeteksi dua kapal ikan asing yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Diketahui bahwa kapal ikan tersebut bernama Kg9551-4TS dan Kg9479-3TS. Kedua kapal tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah berupa SIPI dan SUP saat menangkap ikan. Kepolisian juga mengamankan barang bukti berupa sekitar 650 kg ikan campuran dan alat tangkap berupa dua set jaring PR troll dari kedua kapal tersebut. Selanjutnya kasus ini akan diimpahkan ke PSDKP Batam untuk penanganan lebih lanjut beserta barang bukti dan para tersangka. Kombeswayen juga mengatakan, dari kegiatan ilegal fishing yang dilakukan kedua kapal ikan asing itu, ditemukan kerugian negara mencapai 288 miliar rupiah. Hasil pemeriksaan juga diketahui aksi pencurian ikan oleh kedua kapal itu telah dilakukan selama 15 tahun terakhir. Dari Natuna, Tim Liputan melaporkan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn